Jadi aturannya begini, ketika kami lihat Raffi itu sangat berkompeten di bidangnya para profesor UIPM melakukan sidang etik Sidang etik para profesor membahas tentang Raffi yang salah berkarya memberikan sumbangsi besar di bidangnya dan itu penilaian-penilaian itu kami koordinasi terus koordinasi terus dengan pihak-pihak yang ada di Indonesia Itu karena saya tidak ikut dalam rapat sebagai profesor itu rapat itu sebelum beliau sudah itu 3 bulan sebelumnya pertimbangannya dan pertimbangannya itu kami lihat 1 tahun sebelumnya kami berikan pertimbangan-pertimbangan khusus bahwa ini layak mendapatkan gelar dokter honoris causa iya kami lihat ya sumpang situsannya beliau ya untuk mengembangkan karya di bidangnya selain Raffi Ahmad siapa yang berpeluang akan mendapatkan gelar honoris causa ini ada gak? menurut Bapak Wartawan dan IWIWU semua terkesiakan oh di IWIWU yang orang angkus ini berkenakan gak sih? tidak apa-apa mungkin dari media pers yang sudah berkarya di bidangnya menegakkan kebenaran, memberitakan kebenaran jurnalistik yang benar-benar independen dan tidak bisa diintervensi kami akan memberikan gelar honoris causa mungkin berikutnya Pak ayo satu lagi karena ada penelaskan hukum disini ada isu berkembang bahwa itu pemberian dokter honoris causa kepada Raffi Ali Hal terima kasih menurut Cama kami penilaian apalagi disampaikan secara elektronik ya melalui Raffi atau media lainnya ini merupakan satu perbuatan melangkan hukum karena seharusnya sebelum dinilai apakah ini legal ataupun sebaliknya yaitu ilegal di cross-check dulu bahwa hukum di Thailand itu membenarkan atau membolehkan gak atau iya? kedua, kalau ada dari pihak lembaga resmi pemerintah menilai bahwa itu juga ilegal atau menganggap tidak sah itu juga keliru menurut causa kan tidak diperlukan legitimasi dari sini untuk Raffi ini khususnya kan Raffi bukan diberikan gelar oleh instruksi pendidikan yang ada di Indonesia kalau dinyatakan bahwa apakah ditanyakan apakah Raffi itu diberikan gelar itu sah atau tidak menurut saya ukurannya adalah sejauh mana hukum di Thailand itu membenarkan atau sebaliknya kan begitu jangan gegabah menilai bahwa itu ilegal karena ini bisa dikenakan undang-undang ITE kan begitu jadi menurut saya ini harus meminta manfaat ini kalau tidak sedar dari Jadiki termasuk kalau sekiranya statement ini dipertanggungjawabkan meskipun Jadiki bilang Raffi ini tidak diakui gitu Pak tidak memang kejadiannya bukan di Indonesia dan ini bukan suatu pendidikan formal artinya pemberian pemberian gelar hondus causa itu bukan atas dasar pendidikan formal yang diikuti baik secara offline ataupun online tapi atas dasar prestasi sebagai contoh Ibu Mega dari kapan Ibu Mega kuliah sampai dapet doktor atau doktor enggak ada kan begitu maksudnya kalau misalkan Ibu Mega kan maksudnya dia gelar dokternya itu kan diakui nih di Indonesia gitu cuma kalau Raffi Ahmad di belasakan ini itu tidak diakui gitu karena belasakan terhadap itu seperti itu gitu apa-apa memungkinkan jika Raffi itu membalikan dolar itu kayak nolak karena di Indonesia sebenarnya diakui gitu meskipun di luar negeri mungkin diakui gitu saya jawab ya untuk proses dikti tadi kan sudah saya jelaskan dari awal sementara berproses tunggu saja ya gitu proses Raffi Ahmad diundang ke Thailand tanpa dibayar biaya sepeserpun diberikan gelar dari Thailand bukan dari Indonesia Indonesia sementara berproses untuk kita buka dan izinnya bersama dikti sementara berproses jadi nanti dikti pasti klarifikasi atas pernyataan mereka karena kemarin kami sudah sambangi kita sudah datang dan kita sudah meminta kepada dikti untuk mengklarifikasi berita mereka yang sudah berada di masyarakat jadi ini mendesak dikti untuk mengklarifikasi dari pernyataan mereka karena lembaga kami afiliasi langsung dari United Nations kami pelaksana 17 program SDGS perserikatan bangsa-bangsa atau United Nations saya pikir sudah cukup nanti saya pertemuan kita lagi kita kembangkan ya hari ini cukup belum terima kasih teman-teman oke selamat